Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator Oke teman-teman di video kali ini dan di siang hari ini Saya bersilaturahmi lagi, saya bertemu lagi dengan Ibu Nelly teman-teman Tepatnya sekarang pada hari Rabu Dan betul sekali besok hari Kamis adalah awal pertama kali kita di bulan Ramadan teman-teman Nah pada hari Rabu yang sangat ciri ya ini Saya berkunjung ke sini Namun Ibu Nelly gak ada di rumah teman-teman Si Ibu Nelly ini gak ada di rumah Infonya kata warga, kata orang sekitar disini Ibu Nelly ini lagi keluar rumah dan katanya beliau ini lagi ziaroh teman-teman Lagi ziaroh ke makam bapaknya Kemakam bapaknya Itu informasi dari orang sini dari warga sekitar Informasi yang mungkin kita bisa menjadi alasan lah kenapa Ibu Nelly ini keluar teman-teman Itu ngomongnya sih dari pagi sampai sekarang di jam 2 jam setengah 3 belum pulang aja teman-teman Mungkin aja lagi bersih-bersih kuburannya ataukah lagi berdoa ataupun yang lainnya Nah disini saya akan sedikit cerita teman-teman Buat kalian yang pengen cari tahu informasi dari Ibu Nelly ini Jadi Ibu Nelly ini dia kalau misalkan jaroh ke makamnya, ke makam bapaknya atau ke makam ibunya gitu kan Dia kadang mampir ke saudara-saudara terdekat dari kuburannya teman-teman Itu sih informasinya Jadi Ibu Nelly dimanapun dia berpinjak Ketika ada saudaranya dekat disitu Maka Ibu Nelly ini langsung silaturami teman-teman Nah hebatnya Ibu Nelly ini tidak hanya membawa tangan kosong saja Tapi Ibu Nelly ini membawa seperti makanan Mungkin bawa barang apa-apa untuk keluarganya teman-teman Untuk saudaranya Itu sih yang bikin kita kagum dengan sosok Ibu Nelly ini Ya mungkin dibilang sedikit dengan gangguan tua ya Mungkin gitu ya Mungkin dibilang waras tapi ya Seperti itu jadi kita masih bimbang teman-teman Baru kali ini saya menemukan orang yang memang kadang halu Terus kadang sadar juga Tapi mereka ini tidak pernah meninggalkan kewajibannya teman-teman Layaknya Ibu Nelly ini Kata warga, kata tetangga lah gitu yang sering ngobrol sama Ibu Nelly ini Ibu Nelly ini orangnya rajin sholat teman-teman Yang namanya sholat lima waktu itu Dia selalu laksanakan Dan tidak pernah ketinggalan teman-teman Katanya sering kemusola Setelah informasi saya cari Informasi saya cari Bahwa Ibu Nelly ini dulunya pernah pesantren teman-teman Dulunya pernah pesantren Makanya di salah satu video saya itu Ibu Nelly ini bilang Coba deh kalian buka surat Al-Baqarah Mengenai dunia ini Terus kalian pahami isi dari surat Al-Baqarah itu teman-teman Jadi Ibu Nelly pernah berkata seperti itu di video sebelumnya Coba deh kalian dengar video-video saya sebelumnya teman-teman Dan ternyata Ibu Nelly ini pernah pesantren Terus juga dia ini salah satu sarjana Psikolog di salah satu universitas di Kabupaten Bandung Di kota Bandung teman-teman Itu informasi yang didapatkan hari ini Dan kita pengen ketemu sama beliau Sama Ibu Nelly Hari ini gak ada Karena lagi diara Kebetulan besok itu Ramadan Mungkin diara teman-teman Ke keburan ayahnya Tapi kita Ada gak di keburannya Karena ada dari teman kita Yang ke keburannya Melihat apakah ada Ibu Nelly di sana Dan apakah betul Ibu Nelly ini Sedang jarang ke makam bapaknya teman-teman Itu sih Kita lagi sedang menunggu teman kita Yang lagi ada di pemakaman di daerah sini Nah coba kita lihat kondisinya teman-teman Kalau misalkan Gak ada Ibu Nelly Ini baru ada ya Kayaknya nih Baru ada Kayak asfal kayak gitu Lebih asfal Ini nih kondisinya teman-teman Kalau di siang hari ya Tuh Sini ada mobilnya Gitu kan Dan ini Kalau kita dilihat dari luar Gak bakal kelihatan teman-teman Apa yang ada di dalam rumah ini Nah setiap dimanapun Ibu Nelly keluar Pasti Di kunci teman-teman Kayak ginilah sebenarnya Rumahnya teman-teman Terus kita tunggu aja ya Tunggu kedatangan Ibu Nelly Kita udah nunggu sih Dari beberapa jam Saya disini dari jam 10 Sampai jam 2 Menunggu kedatangan Ibu Nelly Gak datang-datang Nanti deh Coba kita sampai sore disini teman-teman Apakah Ibu Nelly ini datang Atau kan gak ya Disini sih datang sih Kita lihat aja teman-teman Teman jadi ada seorang guru Yang pengen silaturami Karena melihat video-video kita Di Ibu TNelly ya Nah Eh Tih Tih jangan kesini Kenapa? Ini kalau misalkan TNelly ini Kalau misalkan ada perempuan kesini Dia bakal marah Kok gitu? Iya Jadi makanya Tadi kan saya lihat Setetek kesini Iya Nah jangan kesini Takutnya TNelly ini datang kesini Terus marah-marah ibu Gitu Kita lagi nunggu TNelly lagi Jaro gitu Apa bedanya saya sama kamu Yusuf? Ya kan Jadi si TNelly itu Suka sama laki-laki Nah dia tuh gak suka Kalau misalkan ada perempuan Yang main kesini Gitu Jadi kita keluar dulu deh Takutnya Tiba-tiba TNelly datang Terus Nanti Ini Dimarahin Ibu Ibu kan seorang guru nih Iya Jadi saya minta saran Ibu seorang guru Melihat Ibu Nelly Eh TNelly ini Seorang Sarjana psikolog Nah Kata ibu seorang guru Apakah wajib dibantu Atau gak sih? Kalau saya kan guru sosiologi Nah membelajari ibu ke masyarakatan Menurut saya Kalau orang seperti TNelly itu Wajib ditolong Soalnya apa? Fisikisnya tuh Supaya dia bisa Menerima keadaannya Sama bisa berbaur Terhadap masyarakat Biar bisa Kayak Semula gitu ya Iya Oh gitu Jadi fisikisnya tuh harus dibamul Kita harus berinteraksi dengan baik Berarti ya Sama TNelly Oh gitu Karena orangnya suka tertutup ya Betul-betul Sudah lama tertutup Berarti wajib kita bantu nih Bang Randi Iya Kang Ini kan tadi saya nunggu lama nih Disini Berjam-jam Nunggu Kang Randi dateng Untuk melihat TNelly ke makam Atau Kang G Nah tadi kan Kang Randi Sama Kang Ari Sama yang lain itu Cek tuh Di makamnya Ada gak TNelly nya itu? Itu gak ada Jadi pas saya cek Emang keluarganya Bu Nelly ya Bu Nelly itu emang Di sana Tadi saya sempat tanya-tanya Ke salah satu kuncen Di sana Ada kuncennya? Ada Bahkan Bu Nelly Dari saya tanya tuh Dari pagi gak kesini Ternyata motor ya Terakhir kali Kuncen Lihat Bu Nelly itu Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu? Iya Dari kalian lihat tuh Dan saya juga tanya-tanya Karakter Bu Nelly Ke kuncennya itu Ternyata orang baik Orang baik Salah satunya Yang Pak Kuncen Ceritain Bu Nelly itu Kalau ke makam Dia suka bawa makanan Oh berarti Bu Nelly ini Kalau ke makam Dia bawa makanan Untuk Kuncen Iya Bawa makanan Untuk Kuncen Jadi dia Gak galak Gak galak Gak galak Dia baik Bahkan kuncennya pun Mengenal Bu Nelly itu Dari masa ketika dia Lagi Dalam kondisi apa ya? Sadar Belum kayak gini gitu ya? Belum kayak gini gitu Nah bahkan Kata Kuncennya juga Bunel itu Dulunya cantik Cantik banget Cantik Cantik Cuman yang namanya Bunel itu Satu Orangnya baik Asal kita baik Tapi kalau kita jahatin Dia lebih jahat Kalau kita usik Dia lebih bisa mengusik kita Oh gitu Yang hari ini Kita udah tungguin Dari jam pun orang Jam 10 ya Udah sore juga Ya mungkin Udahlah Kita pulang ke rumah Masing-masing dulu Mungkin TNL ini lagi keliling Entah kemana ya Nah informasinya itu Nelly itu Kalau misalkan jalan Kadang keliling kemana aja Keliling kemana aja Kayak cerbon Naik sepeda Cerbon naik sepeda Cerbon naik sepeda Kadang Keliling-keliling lah gitu Jadi Ya emang Ya teman-teman tau Sandilah Bu Nelly kayak gimana kan Cuman informasi yang saya dapat Bu Nelly itu Satu Terakhir kali Bencana Bu Nelly itu Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Berarti di bulan sekarang Belum ke situ Jadi gitu Tadi saya coba-coba cek Kemakam keluarga juga Gak ada Gak ada Gak ada Oke thank you Kang Randi Oke siap Setelah berjam-jam Dan sekian lamanya Menunggu kabar TNL Kedatangan TNL Ya datang-datang juga Teman-teman Dan kita nunggu juga Kabar dari Bang Arti Dari Kang Randi Dari Kang Ari Yang ngecek Di kuburan Almarhum Bapaknya Ternyata Bu Nelly itu Gak ada disitu Teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Kang Randi Ya mungkin Entah kenapa ya Teman-teman ya Nanti di next time Di hari selanjutnya Kita cek Apakah TNL ini masih ada Di rumah Apakah belum pulang Teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin sekian informasi Yang bisa saya sampaikan Dan kondisi terkini Dari TNL Teman-teman ya Di hari Rabu Sebelum Bulan Ramadan Teman-teman ya Karena ini udah sore Kita gak mungkin juga Untuk menunggu Kedatangan TNL Sekarang aja Udah jam setengah 5 Teman-teman ya Kita akan mempersiapkan Trawek pertama Di bulan Ramadan Teman-teman ya Oke mungkin Cukup sekian Dari saya Jika ada salah-salah kata Mohon maaf Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini Dengan cara like comment Dan subscribe Teman-teman Dan jangan lupa Untuk share ke seluruh Sosial media Kalian Agar saya sama lagi Untuk bikin konten Dan menghibur kalian Dimanapun kalian Oke matur suun Kulau pamit Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Matur suun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax